Intro Sepekan menjelang hari raya natal, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim mulai terlihat ramai dipadati calon penumpang. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV, sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, ratusan calon penumpang sudah memadati kawasan bandara untuk melakukan aktivitas mudik menjelang liburan panjang. Hal yang sama juga terlihat dari para penumpang di berbagai daerah yang sudah tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Suwarso, General Manager Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, mengatakan sepanjang minggu ini jumlah peningkatan calon penumpang yang berangkat dan tiba di Batam sudah mulai terlihat ramai. Dalam minggu-minggu ini biasanya kalau kita selain dari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasa normal. Tapi kalau Jumat 1 minggu itu memang ada kenaikan sedikit, kisitaran antara 3-7 persen. Tapi untuk hari biasa itu kita anggap normal. Suwarso menambahkan lonjakan penumpang di Bandara untuk hari raya natal mulai mengalami peningkatan hingga 7 persen dari hari-hari biasa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Paskal Ria yang hebat melaporkan.